Halo selamat datang di Terjemahin Yuk Kali ini kita akan mengerjakan tugas di halaman 161 Nah kita langsung saja Ini ada dua tabel, satu tabel dengan dua kolom Ya ceritanya ini dari ketika Dayu masih kecil Harusnya ini bukan small ya Tetapi was a kid Kalau small ini arahnya ke ukuran badan Ukuran sesuatu benda Nah karena dan pembandingnya disini teenager Ya sekarang sebagai teenager Harusnya kalau ini small ini big disini Ya jadi bolehlah untuk penambahan kosa kata ya Jadi ini waktu dia masih kecil dan ini sudah dewasa Nah dalam pengerjaan kali ini Yang akan kita kerjakan pertama adalah Yang sebagai teenager ini sudah remaja Ya kenapa yang teenager ini terlebih dahulu Karena data-data yang kita dapatkan adalah yang sudah teenager Kenapa? Karena dasarnya itu kita membuat ini adalah di halaman 158 Ini data-datanya ya Kamu perhatikan di tabelnya itu Itu adalah kegiatan si Dayu Ya waktu entrynya yang day 9, 10, 11, dan 12 Nah ya itu entrynya cocok dengan yang Dengan ini Nah dia course Bed Ya furniture Cloth Ya ini cloth satu lagi Floor Ya itu cocok dengan D9 sampai 12 Jadi kita mengerjakan yang sebelah kanan dulu Ya sebagai teenager Karena datanya ada Nah setelah teenager ini selesai Barulah kita kerjakan yang ketika dia masih kecil ini Nah sebelum mengerjakannya ini nanti Perlu diingat bahwa Kalau dia perbandingan Nah perbandingan biasanya adalah terbalik Maksudnya begini Kalau dia sekolah di Dia baik sekarang Artinya kita dulu buruk Kalau dulu dia tidak mengerjakan apapun Sekarang dia mengerjakan banyak hal Nah jadi terbalik Jadi ini kalimat positif nanti ya Nah dan ini yang sebelah kiri Mungkin Bukan kalimat Terbalik dengan yang di Sewaktu dia masih teenager Nah sebagai contoh Nah ini Air school Near Home Ya Ini 2 km Artinya ini jauh Ini dekat Ya Many things Ya To other people Ya Si titik-titik Banyak hal Ke orang lain Nah sementara Other people Orang lain Titik-titik Many things Banyak hal untuk dia Terbalik kan Nah seperti itu Nah kita mulai Kerjakan Yang Teenagernya dulu Kita berdasarkan dari Day 9 10 11 12 Nah saya sudah buat Nah seperti ini Nah ini dia Oh ya satu lagi Kalau yang kanan sebagai teenager Itu adalah masa sekarang Ya Masa sekarang Nah ini dia Masa sekarang Kalau masa sekarang Tenses yang dipergunakan Adalah Present tense Dan ketika dia masih kecil Artinya di waktu masa lampau Yang kita pergunakan Tensesnya adalah Past tense Ya Nah itu dia Ya kita kerjakan Di Yang ini dia Nah Sekolahnya Ya 2 km Nah ini dia Jawabannya Ya Hairschool Is Nah Itu jawabannya ya Kita tebalkan Nah Dia Nah Kita lihat Many things Ya Untuk orang lain Nah Barangkali Ini Many things Ini apa kira-kira Yang Apa yang many things Untuk orang lain Tentu kita lakukan Ya karena Do Ya Dia Apa saja Mengerjakan Pekerja rumah Membersihkan Tempat tidur Membersihkan baju Menyetrika Membersihkan Furniture Ya Ya Jadi disini Artinya Do Ya Karena Dia melakukan Ya Tebal Nah Nah Kalau banyak Hal yang dilakukan Tentu Ini banyak Ya Banyak hal Apa Pekerjaan itu Yang dia Lakukan itu Kan pekerjaan Jadi dia Adalah Most Dia Bekerja Ya Dia Bekerja Hampir Tiap Waktu Ya Ini artinya Most of the time Itu artinya Bekerja Hampir Tiap Waktu Jadi Most of the time Hampir Tiap Waktu Ya Nah Lanjut Nah Ini dia Do The course Nah Ya Kalau I Do Kalau She Does Ya Nah Begitu juga Nih Ya Bet Mana dia Bet Nah Make Ya Nah Nah Kalau W Tanpa S Kalau Orang ketiga Tunggal Memakai S Ya Itu dia Das ini Lupa Ditebalkan Nah Nah Itu dia Nah Furniture Ya Das Ya Ini W Eh Bukan Ini W Maka Dasnya Itu Tidak Tidak Menggunakan S Kalau Kalau She Menggunakan S Ya Nah Itu Dia Pakaian Ya Mana dia Yang pertama Nah ini dia Wash Dan Makanya Close ini Ada dua Karena Dia Pekerjaannya Wash Satu Iron Satu Ya Si Wash Ya Oops Wash Isinya Nah Satu lagi Iron Ya Nah Itu dia Lantas Floor Mana dia Nah Ini dia Ya Sweep Nah Ini dia Sweep 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 Nah Terus The floor Lagi Ya Ada Kekurangan Tidak Ya The shop Shop Lagi Ya Bed Furniture Close Close Shop Floor Oh Ya Tidak Tidak Ada Setelah Floor Nah Bagus Jadi Dia Shop Lagi Ya Dia Berbelanja Ke Toko Artinya Yang mob Ini Tidak Ditanyakan Ya Lanjut Mob Ya Atau Bisa Juga Kita Pergunakan Mob Bukan Ini Bukan Shift And Mops Ya Shift And Mops Ya Bisa Seperti Itu Oke Shop Ghost Ya Ghost Ini Sini Ya Ghost She Ghost To The Shop Nah Terus Nah lanjut Nah Untuk keluarga Mana dia keluarga Nah ini di keluarga ya She cooks Yeah She cooks For Her family Nah When she Nah Lost Nah Something ya Everybody Every Everybody Will Found for him For her Ya Ini Lost When she Lost Something Lost Ya Nah See Find Ya See Find Find Untuk Dia menemukan Mencarinya Sendiri Nah Itu dia Ya Nah Barulah Setelah itu Kita kerjakan Yang sebelah Kirinya Nah Ini bisa Near Artinya Was Karena dulu Ya Karena masa lalu Nah Kalau ini Did Ini kan Do Pastinya Adalah Did Maaf Nah Nah Itu dia Nah She Kalau bekerja Di sini Tentu Selain bekerja Yang tidak Bekerja Barangkali Bermain ya Bermain Kalau waktu kecil Kan bermain ya Tidak ada Pekerjaan Yang Dilakukan Nah Dia Bermain Si Did not Di sini Ya Karena Disini Do Disini Did not Karena Pasten Ini Did Did not Ya Do Nah Tidak Melakukan Nah Ya Itu Tidak Melakukan Nah Begitu Juga Si Did Not Make Ya Did Not Make Ya Make The Bad Ya Kembali Ke Kata Dasar Ya Tidak Kalau Pasten Menggunakan Tanda Dasar Nah Si Did Not Nah Si Did Not Das Nah Ya Kembali Ke Dasar Dia Ya Si Ini Was Did Not Did Not Apa Ya Was Ya Kembali Ke Dasar Dia Ya Lantas Si Did Not Nah Ya Did Not Lanjut Iron Ya Iron Kembali Ke Kata Dasarnya Ya Si Did Not Nah Mana Dia Ya Did Not Did Not Sweep And Mob Ya Itu Dia Ya She Did Not Go Ya She Did Not Go To The Shop Go To The Shop Ya She Did Not Cook Did Not Cook Nah Cook Ya Itu Dia She When She Lost Something Ya When She Lost Ya Lost Something Nah Everybody Else Found It Jadi Ini Pastannya Ya Found It Kalau Ini Pastan Seluruhnya Nah Itu Dia Jawaban Untuk Halaman Seratus Enam Satu Ya Mudah-mudahan Bermanfaat Sampai Jumpa